Intro Halo sahabat ke-like, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini 7 Februari 2020 Dan seperti biasa nanti kita akan mendapatkan Banyak inspirasi sahabat ke-like Dalam perbincangan Belbis Bersama Dr. Meriza Henry Dan tentu tamu yang kita undang ya pada saat ini Dan Pak Mer, kelihatan serius malam hari ini? Atau lagi menikmati sesuatu? Melihat makanan di depan mata Jangan dilihat Pak Mer, dinikmati Insya Allah Dirasakan ya Senang ya malam hari ini Pak Mer Bisa kembali menemui sahabat ke-like, sahabat Belbis Betul sekali Karena saya lihat Apa yang sudah kita lakukan Pertemuan kita Apalagi di edisi kali ini Di edisi 2019 Sambil yang terbiasa Kita lakukan daripada sahabat-sahabat Belbis Bersama, bisnis yang bikin dan bentuk-bersama menjadi sebuah satu Yang kita bisa mengesahkan Nah, oleh kali ini Kita akan bahas di teman yang di-inventasi gitu Sahabat-sahabat itu adalah keyakinan dalam bentuk bisnis Bahwa keputusan yang kita selalu membangun bisnis adalah keyakinan dalam bentuk bisnis Menjadi penilasan Buat kita membesarkan itu bisnis Gitu kan Oke Dan Kita balik ya malam hari ini ya Pak Mer Alhamdulillah Karena kedatangan seorang tamu Sembuk banget dia sih Dia harus sibuk Seorang tubisnis, juga seorang ketua Pak Mer Betul Kakak-kakak ya Nah, jadi yang lama kita ketemu teknologi Dia adalah orangnya dari Pak Mer Kedua Komerasi Agensi Jadi malam ini kita akan membahas cerita Bagaimana kita bisa mengesahkan Bistis dan misalkan dengan komerasi Kedua Komerasi itu ya Bagaimana kita bisa mengesahkan Kedua Komerasi Agensi Tapi sebenarnya dengan kompetenya pagi Terus misalkan dengan makasih Bisa sampai sekarang Oke Mungkin bisa kita teruskan Selamat dengan Ben Neri Baik Selamat selamat Pada agensi Kedua Komerasi Agensi Kedua Komerasi Agensi Kita akan bahas tema Bagaimana keyakinan Nama-sama semuanya Kedua Komerasi Agensi Ini menjadi fondasi Buat kita Tembuat Kedua Komerasi Agensi Kedua Komerasi Agensi Maka Makensi Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau ketemu beliau Mas lalu semangat Nah, beliau selalu Dengan Karena kekaget beliau Bagaimana bisnis ini? Alhamdulillah luar biasa Ini memang ikhlas nih yang memberikan diri ke saya nih ceritanya Lalu ikhlas, karena ikhlas itu membawa kebetahan Aduh, mulai berfilosofi dari beliau Tau sahabat ini beliau, Alhamdulillah berpikir insan Ini produk beliau Itu sudah habis ya Kita makan gojang kita Sebelum cerita tadi bahasan kita udah mulai nicip Teh, gimana Teh awal itu udah ini Membangun bisnis Dipsam ini? Awal mungkin berawal dari Rumah sana aja mungkin ya Banyak karena butuh makanan variasi lain Selain dari masyarakat Mencoba menawarkan Dipsam Sebenarnya teman juga yang ekspert di bidang Dipsam Mencoba memasarkan Ternyata respon masyarakat itu bagus Apalagi kan Orang membuat Dipsam pasti sudah bikin pang halal Mas saya mencoba meraih kepercayaan masyarakat dengan membuat Dipsam halal Ini sudah tahu gak Pak Teh? Sejak tahun 2012 2012 2012 Keringan brand? Nelki Dipsam Nelki Dipsam Salah sahabat Yang ini Bangun blognya Brandnya Bangun Nelki Dipsam Bicara Dipsam itu suatu yang berbeda Bicara Dipsam Yang kedua adalah Ketua Koperasi Gak usah jelas Ini kan Menjadi sebuah Tantangan sebenarnya Gimana Sejak Boleh diseritakan gak sedikit tentang Koperasi Dipsam? Nah itu Koperasi Dipsam Ada Koperasi yang unik menurut saya Karena isinya adalah para pengusaha seluruh Jawa Barat Kenapa saya bilang unik? Karena saya pikir hanya BGS ada yang isinya benar-benar pengusaha Nah sebagai seorang pengusaha kita butuh namanya komunitas Buat meningkatkan kemampuan diri kita Karena saya berpikir BGS adalah wadah yang tepat buat saya Buat mengembangkan kemampuan diri saya Buat mencari diri juga disitu Dan juga membantu pemasaran Pada saya dan Disitu juga saya bisa mendapatkan perbiayaan Untuk Buat Baku, Mesin saya Semua itu dibantu sama Koperasi Dipsam Jadi Koperasi Dipsam itu di dalam ikatan ya? Koperasi Dipsam itu dari sejak tahun 2015 Berdasarkan Pergub Pergub nomor 79 tahun 2015 Sama-sama Jadi salah satu organisasi yang di Di atuari kami Sebenarnya adalah Koperasi Kalau misalnya Koperasi itu di dalam ikatan Secara organisasi biasa Itu salah satu bentuk barang hukum Yang di dalam ikatan ekonomi sebenarnya Nah T, kalau teman-teman kan bisa kasi yakinan Yakinan dalam masing-masing pesan Kenapa yakin dengan Koperasi di sini sebesar? Yakin sekali Karena Koperasi Dipsam itu Adalah Koperasi yang diisi oleh orang-orang Yang emang Di bidang luar Yang mengurus bisnis ada Nanti akan mengurus Koperasi juga ada Jadi akan berjalan beriringan mereka Dan saya yakin itu akan menjadi sangat besar Dan emang semua akan dipegang oleh orang yang Berkompeten di bidang Di bidang ya Ya sebagai Ketua Ketua apa yang di dalam Bantu memotivasi Atau mendorong buat Atau bisa Memotivasi Dan memotivasi Dari pada Bagi yang sebut Memandang Itu kita membutuhkan Kita selalu berbicara kepada Allah Apa sih mereka butuhkan Ya Apa sih yang mereka inginkan Ketika mereka inginkan Kami butuh pelatih yang Buat mendapatkan Buat kemampuan diri Dengan kita Ya Kita gak ada pelatih yang Buat mereka dengan Buat kemampuan diri Ketika mereka menutupkan Kami butuh Buat Buat Kemudian bantuan Buat kemampuan Kita namanya menjadikan Namanya unit Namanya unit Pembiayaan Untuk membantu Menangani kemampuan mereka Jadi Koperasi itu Yang kita mempaskan Buat orang-orang Ya harus Dan itu Yang kita memataskan Dalam Yang kita Buat ini kami Ya Yang mana penampuan Yang tadi Yang tadinya Gampang Mana mencari uang Apakah harus gembang Apalagi sekarang musim-musim yang riba kan Orang sudah mau lihat terbuka Pikirnya tetap riba Oh Jalan satu-satunya mereka Oh Koperasi WCS Karena kita menjalankan semuanya Secara seharian Nah Kalau sahabat-sahabat ini Tahu Atau Bagaimana 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 Bisa Jadi Nomor 08 08 021 019 021 021 059 0 materials Nomor Semua sahabat di Indonesia saya yang berbawa, kalau bicara mengelola semua organisasi kosong kooperasi itu menurut pernikahan yang luar biasa dibandingkan dengan bisnis biasa yang luar biasa. Berarti, 3 beberapa teknologi bisa melalui masyarakat. Dan dikatakan, sampai saat itu 4 tahun, menjadi percayaan, terus percayaan kembang, kepekan, diterima, diterima. Apa impian-impiannya ke depan tentang kooperasi? Impian saya mas, seperti kemarin saya melihat dari Singapura itu, kooperasi itu bisa berhubung ke Koldi. Luar biasa, jadi menampung semua. Makanya bahkan memberi manfaat, jadi seperti, akhirnya akan menjadi seperti perusahaan besar. Tapi mereka kooperasi sebenarnya. Impian saya kooperasi WGS akan bisa menjadi seperti itu. Jadi dia bisa terus berkembang usahanya ya? Luar biasa berkembangnya. Insya Allah kalau kita yakin. Oh, oke. Jadi, sama-sama adalah sebuah kemuwan dari struktur ini. Dan ini menjadi sebuah pelajar ini. Makanya kita itu bisa terus dikembangkan dengan yang namanya, bagaimana kita harus belajar ya. Membelajar, melihat lingkungan, sejauh mana itu bisa dimanfaatkan kooperasi ini. Sehingga kita baru jadi semangat ya. Ya. Untuk menjadi kompasial. Baik, terima kasih sekali. Selamat semangat. Oke. Menarik ya sahabat kelet. Tadi perbincangan. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan semua kembali di Belbis mendatang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.